Intro Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku Terima kasih yang sudah mau klik video ini Gimana? Kaget dengan intronya? Oh, nggak skidding guys, itu hanya sebagai hiburan aja Jadi, biar ada perbedaan lah gitu lah guys Nah, sesuai dengan judulnya guys, di video kali ini aku bakal menonton sebuah penjelasan Dari seorang YouTuber Malaysia Di sini dia bercerita tentang pengalamannya tentang Sabah Makanya setuju nggak sih, kalau misalkan Sabah dinobatkan sebagai negeri paling best di Malaysia Aku penasaran banget, makanya sekarang aku bakal lihat penjelasan dari si abang ini Sebagai disclaimer, ini hanya sebagai pendapat seseorang aja guys Bukan sebagai patokan ya Karena pendapat seorang tuh bisa berbeda-beda Oke, mungkin daripada berlama-lama langsung saja kita lihat videonya seperti apa guys Let's go Assalamualaikum, hai Hari ini ada cerita juga pasal Malaysia Tadi Malaysia ini ada 14 buah negeri Tapi aku nak cerita dalam semua buah negeri ni Negeri mana yang aku rasa paling best lah Yang selalu pergi dan aku rasa aku enjoy Oke Sebenarnya kalau kau tanya aku tempat yang paling best dekat Malaysia ni Negeri yang paling best dekat Malaysia ni adalah Sabah lah Sabah Bayu lah Sebab satu benda dia memang package lah, dia lengkap tau Sabah ni dia lengkap Dia ada pulau, dia ada apa lagi, dia ada hutan Dia ada banyak tempat-tempat menarik ya Conservation, hidupan liah Dan kalau aku pergi Sabah biasanya 3 bulan memang tak cukup untuk posting lah biasanya Dekat Sabah ni, kita ada 3 gunung tertinggi dekat Malaysia ni Dia tahu G7 ni Tiga gunung first tu adalah di Sabah Contoh gunung Kinabalu And then Tamboyukon And then Cusmadi Bagaimana silaku? Dan aku pernah naik 2 daripada 3 gunung tertinggi dekat Malaysia yang berada di Sabah So aku pernah naik gunung Kinabalu Pernah naik 3 kali And then Cusmadi Aku pernah naik sekali So benda ni Abang ini sekaligus menjawab pertanyaan aku di video reaction aku tentang gunung Kinabalu itu Aku nanyakan Gunung itu bisa didaki ga sih? Soalnya kenapa aku nanya seperti itu? Karena aku lihat kondisi dari gunung itu tuh kayak bebatuan gitu Dan kayak mustahil banget untuk didaki gitu Berbahaya banget Tapi ya mungkin karena saat ini teknologi udah sangat canggih banget Jadi ga ada yang mustahil gitu untuk mendaki gunung itu Aku nonton video reaction ini sekaligus dapat jawaban tentang gunung Kinabalu itu juga ya guys Kita lanjut Nari lah dekat gunung Kinabalu ni memang Satu satu tempat yang power gila lah sebenarnya Dekat sana Macam kau menaki gunung Kinabalu ni dekat laban rata sebelum kau submit dekat peak Ya Allah dia punya view dia Power memang And then bila kau sampai peak Bila kau sampai peak tu Bila kau sampai peak tu Matahari yang tiba-tiba terus sangat pancar dekat muka kau tu Orang panggil apa? Orang hipster kan panggil sun kiss kan? Sun kiss kan? Sun kiss dekat Orang kata gunung paling tertinggi Dekat Asia, dekat Malaysia ni kan? So benda tu yang kau rasa macam Wah! Benz gila segala penat lelah Aku kau nampak lagi ni gimana aku naik kesana Dekat tu semagi ni pengalaman aku Aku rasa Aku jumpa Payang Dekat kalau dekat Orsabah dia panggil payang Rusa lah dia lah tu Rusa Tak pasti Kau nampak kan Dia tengah Makan Tengah cari makanan ni So memang Dia jumpa rusa ketika kau nak jumpa sana Dekat sana pun ada Ada bunga rafis liah Dekat area Bawah sikit bundasang tu And then dia ada Pulau Sebab tahu Sebab tahu Sabah ni lengkap Contoh kalau kau nak pergi pulau Kalau kau turun dekat KK Kau boleh pergi Pulau Sati Pulau Gaya Dekat sana And then kalau kau nak yang lagi power Atau yang lagi Cantik gila Kau boleh pergi sempurna Sempurna ni Dia ada mata king Dia ada boheh lulang Dia ada timba-timba Dia ada mabut Memang cantik Memang cantik gila Dan kau kalau kau kaki dive Dekat Malaysia lah Tepat dekat Sabah ni Dia ada Pulau Simpadan Tempat yang boleh lari dekat dunia Dan dekat Pulau Simpadan tu ada Premis banget Dekat bawah Indonesia Dekat bila kau kau dive tu Memang cantik gila Memang keren gila So Benda ni tak dapat dekat tempat lain tau Benda ni dapat dekat Sabah Lepas tau Kata Sabah ada panggung gila Mana lagi aku pernah pergi Aku pernah pergi Mendasar Aku pernah pergi Simpang Melayau Udah Pulau Bahri Pulau Hujung sekali Yang berada dalam Porta Malaysia And then aku pernah pergi Sandakan Sandakan pun Best gila Sandakan aku suka Makanan Aku suka pergi Tukar tempat orang hutan Konservasi orang hutan Dekat sana Kindah Batangan Aku pernah pergi Kindah Batangan Kindah Batangan ni aku pergi Kau River dia Tengok 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 Satu Dekat sana Orang panggil Heart of Borneo Nama tempat tu Malia Basit Dia area dekat Kalabatan Kena tawar kalau tak silap Aku tak pernah pergi Sebab dia agak mahal Tapi kalau aku dapat pergi Aku boleh ceritakan dekat korang Tapi tempat tu Orang kata memang best Memang Kata pokok-pok besar Memang Gajah Dan hidupan dia tu Orang boleh nampak Secara real lah Secara real Dan dia bukan dia pilihan lah Tapi memang orang hidup Oh memang hidup memang Tak terusik Alami kita Dan orang Orang yang cuba Untuk mengancam Hutan Best banget Itu yang menarik ni Dekat Sabah ni So kalau Korang kalau nak Sesuatu yang Adventure Ataupun satu Nak Something yang Keluar daripada comfort zone Korang pergilah Sabah Dan Sabah ni senang lah Makanan pun lebih kurang Bahasa pun kita boleh faham Sebab ada orang pun Malaysia juga So benda-benda ni Yang sepatutnya kita explore Sebab ada setengah orang Dia selalu cakap Oh kalau nak travel je Pergi orang negara Pergi Thailand Pergi Indonesia Tapi sebenarnya Sabah Dia has everything Dan benda tu Dan dia ada budaya Gua apa ingat ke Sabah Sebab tu aku suka Sabah Tapi aku nak beritahu Sabah ni dulu Aku rasa Aku 3-4 kali ke aku pergi Sabah Sebab aku ada kawan-kawan kat sana Orang-orang dia sangat baik Aku minta orang-orang kat sana And then Pergi tempat-cepat lari lah Waterfall dia Sumpah cantik And then aku pergi naik Dan ahli lalu je dekat Dekat Ruford Main drafting Eh seru banget tau Memang best deal Dari Ruford pergi ke Ket Ket Ke Pampar Aku pernah pergi Mana hari aku Kalau bundaya Dekat Pampar tu Dekat Tamparuli Tamparuli tu Tempat dulu aku beli Kirai Aku selalu beli kirai Rokok daun yang Orang-orang sana Talu isaf dekat dalam hutan So memang rare lah bagi aku Orang semenanjung Patut Pergi Sabah Mungkin Once kalau korang dah start travel Korang kena pergi Sabah Sebab Baru korang nampak Pergi Sabah Ayuh pergi Sabah Tapi Compar dengan negara luar Dan Sabah ni Sabah ni memang best gila Korang kena pergi Sumpah aku Aku berani jamin Sekali korang pergi Korang akan nak pergi lagi Sebab Sabah ni besar So First dulu aku pergi KK kan Lepas aku pergi KK tu Lepas tu aku mula travel ke Kota Belut Aku tengok budaya Koperiti Bajau dekat sana And then aku pergi ke Kudat Simpan mengayau Simpan mengayau Cantik dia And then aku terus Sampai aku dah Pusing satu Sabah Yang aku tak sedar Bahawa aku Suka Sabah Aku suka Sabahan Konfungsi dia Sebelum korang nak pergi Ke luar negara Aku tunjukkan Korang kena pergi Sabah ni Korang kena tengok Korang boleh pergi ke KK dulu Putasang dulu Atau korang boleh pergi Tawau ke Sampurna ke Rasa dulu Macam mana surface Dekat Malaysia Sebelum korang pergi Dekat luar negara Korang kena rasa dulu Meciri dekat Malaysia Sebelum korang pergi Luar negara So korang kena pergi Sabah Nah guys jadi Gimana ya Aku setuju juga sih Dengan pendapat si abang ini Sabah tuh Komplit banget gitu Kenapa? Karena aku juga pernah reaction Sabah Sama Iki itu kan Meskipun aku hanya lihat Kota Kinabalu Saja waktu itu Tapi Sabah bener-bener Best banget sih Maksud paket Komplit disana Perkotaannya juga ada Terus Kayak Hutan-hutannya tuh Masih terjaga Sangat asri juga gitu Terus gunungnya Pantainya Bener-bener Komplit banget sih Dan memang Sabah ini Paling-paling dekat Dengan Indonesia Ya guys Karena dia tuh Berada di Pulau Borneo Kalimantan gitu Jadi bersebelahan banget Dengan Kalimantan tuh Kayak bisa jalur darat gitu Aku pengen banget ke Sabah Tapi aku dari Jawa Jauh banget ke Kalimantan sih Mudah-mudahan suatu saat Bisa ya Kesana ke Pulau-pulau yang disebutkan Disana ke gunung-gulung Yang disebutkan oleh youtuber Disini Happy banget sih nontonnya Pengalamannya tuh Sangat seru banget gitu Dan menurut aku ini Relat banget sih Kenapa Sabah Dilebatkan sebagai Salah satu negeri Paling best di Malaysia Karena Mungkin di tempat Malaysia lain tuh Gak ada tempat Seperti ini Tempat alami-alami Seperti Sabah ini Dan aku kadang merasa sedih juga Jika ada salah satu orang Malaysia yang bilang Bahwa orang Sabah tuh Tinggalnya di atas pohon gitu Kayak masih primitif gitu Gak sama sekali Mereka mempunyai kota Mereka layak kehidupan Seperti kita Dan Gila Gue bakal terus promosiin Sabah Karena gila keren banget sih He's so much watching guys Hope you guys like it Bye 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 bye